Ini kan bingan itu jaman Gestapo ini Oke, jaman Gestapo Ini jaman singgitan uang ini Inkripsi angka tahun yang terpelajar 1462 Masai ini bertepatan dengan masa pemerintahan Kerajaan Majapahit yaitu masa Sri Maharaja Girisa Wardana Diasurya Wikrama Yang Purwawisesa berorientasi arah kiblat semacam batu pasujudan Bongkaan batu batah merahnya di daerah sini batu barah merah kuno-nya juga sangat banyak masyarakat menyebutnya dengan situs Watudakon Assalamualaikum yang sangat penting antara lain sebuah batu lumpang yang berinskripsi angka tahun 1384 Saka atau 1462 Masahi ditemukan juga sebuah batu yang berbentuk oval panjang sekitar 1,5 meter dan lebar sekitar setengah meter ini ini kemudian berorientasi arah kiblat semacam batu pasujudan jika kedua artefak ini berhubungan dengan makam keramat ini maka akan kita temukan jejak-jejak akulturasi budaya pada masa-masa akhir Majapahit berikutnya Pak Rukman Pak Rukman sehingga ada tanah sabin ini ini sejarahnya ada yang berada ini pak ini kan itu jaman gestapo jaman gestapo jaman oh tidak saya akan menggunakan ini karena ini mereka kamu masalah ini mereka masalah tapi tidak ini kamu sudah kamu kan kamu kamu ini memadahkan kamu Oh ini kok kesuruhan Pak Meriki, 1 jam? Ini sudah selesai, bagi sakit melampah Oh sudah selesai, bagi sakit melampah Ini kita mau ngarit atau kembali ini Di tengah sawah, di kebun jagung ini ada sebuah batu lumpang yang sangat halus dan luar biasa sekali karya seni tingkat tinggi pada masa Majapahit dan berinskripsi dengan angka tahun yang terbaca 1384 Saka atau 1462 Masai Inkripsi angka tahun yang terbaca 1462 Masai ini bertepatan dengan masa pemerintahan Kerajaan Majapahit yaitu Masa Sri Maharaja Girisa Wardhana Dia Suryawikrama Yang Purwawisesa yang menjabat Raja Majapahit antara tahun 1456 sampai 1466 Masai Raja ini dikenal juga Brekwengker karena sebelum menjadi Raja Majapahit berkedudukan di daerah Wengker atau saat ini adalah Matiun dan Ponorogo Brewengker ini merupakan putra dari Raja Kertawijaya Raja Kertawijaya sendiri merupakan putra dari Raja Wikrama Wardhana Brewengker ini naik tahta ternyata setelah di Majapahit mengalami vakum of power yaitu kekosongan kekuasaan di Majapahit antara tahun 1453 sampai 1456 yaitu setelah wafatnya Sang Sinagara ke행endian di dekat prasasti wadulumpang tadi juga ada batu Dakin tigat lombangernya masyarakat menyebutnya dengan situs Watudakon jadi batu yang sangat luar biasa sekali ini seperti pasujudan atau yang mengarah kepada arah kiblat bongkaan batu batam merahnya di daerah sini batu barang merah kuno nya juga sangat banyak guys inilah lihat di area sawah ini juga bongka-bongkaan batu batam merah kuno yang cukup besar itu cukup banyak kembali lagi jika merupakan batu pasujudan kemudian inskripsi yang ada di batu jobong atau batu lumpang ini merupakan satu kesatuan dengan makam keramat yang ada di sini ini menandakan bahwasannya pada masa-masa akhir Majapahit yang di dalam Prasasti Waringin Pitu Prasasti Njiyu Prasasti Pamintihan dan Prasasti Petak masih berlandaskan pada sendi-sendi agama Hindu dan Buddha namun secara fakta pada masa-masa ini terjadi di perkembangan kesultanan di Malaka kemudian perkembangan agama Islam di pesisir utara Jawa serta di teroloyo yang dekat dengan lingkungan istana-istana Raja Majapahit agama Islam pada masa Majapahit ini ternyata berciri akulturasi juga tidak dianggap agama yang baru oleh masyarakat Majapahit karena menyebut ulama dengan istilah pendeta menyebut sholat dengan istilah sembahyang menyebut tempat sholat dengan istilah langgar menyebut dan menyebut zakat dengan istilah dana derma dan menyebut wudhu dengan istilah amet banyu ulu istilah-istilah ini merupakan istilah-istilah biasa dalam agama kasogatan karena di dalam agama kasogatan atau agama Buddha juga dikenal banyak aliran serta kemudian di dalam agama siwa atau kasogatan juga dikenal banyak aliran begitu juga berbagai macam aliran kabuyutan serta berbagai macam aliran karsia semuanya itu kemudian dibina oleh Dharma Daksa kasogatan Dharma Daksa kasogatan dan menteri berhaji juga digunakan nisan yang berciri makara dan penggunaan kalammergah yang tersamar serta surya Majapahit yang menandakan yang dimakamkan dekat dengan keluarga raja-raja Majapahit Jangan lupa untuk mencari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata- Terima kasih.